Rekaulang kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya dibuang di pinggir jalan oleh sepasang kekasih di Sukabumi Jawa Barat berlangsung ricu. Keluarga korban yang hadir di lokasi kejadian berupaya untuk menyerang pelaku. Keluarga korban yang emosi berusaha menyerang tersangka pelaku saat dibawa petugas ke lokasi rekonstruksi di Jalan Pasir Sirem, Desa Sukamana, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi langsung sigap mengamankan pelaku dari amukan massa. Saat rekonstruksi berlangsung, salah seorang anak korban menangis histeris saat melihat kedua pelaku melakukan reka ulang adegan. Rekonstruksi pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang jasadnya dibuang di pinggir jalan dilakukan oleh kedua tersangka yang merupakan pasangan kekasih berinisial NAA dan WS. Sebanyak 23 adegan diperagakan oleh kedua tersangka, mulai dari perkenalan di Cianjur hingga jasad korban dibuang di pinggir jalan wilayah Geger Bitung, Sukabumi. Tersangka berkenalan dengan korban di Cianjur. Setelah itu, mereka sempat, kedua tersangka ini sempat mengantar korban untuk menajih hutang. Di sini korban memakai perhiasan dan tersangka mengira perhiasan itu berupa emas. Dan tersangka juga berpikir tas yang dimiliki oleh korban ini ada uangnya. Korban diketahui bernama Lili, warga Ranca Bali, Kabupaten Cianjur. Korban meregang nyawa usai dicekik dan dibekap kedua tersangka di dalam mobil. Jenasa korban pembunuhan Lili ditemukan di pinggir jalan oleh warga saat ditemukan jenasa Lili dalam kondisi memar pada bagian wajah. Dari Sukabumi Jawa Barat, Rizki Gustana, TV One mengabarkan.